Selamat malam ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Seorang ibu hendak belanja di sebuah sualayan. Ketika dia sudah mengambil barang yang dia hendak beli, lalu dia mengatakan kepada seseorang bahwa dia gak punya uang untuk membayar belanjaannya. Jadi minta tolong orang yang ia temui untuk membayarkan. Dan demikianlah di depan kasir, akhirnya orang tersebut menolong ibu ini untuk membayarkan belanjaannya. Dan setelah ia membayar, maka kemudian ibu itu justru mengatakan, Wah selamat, Anda masuk ke kamera dan ini imbalan buat Anda. Anda telah berhasil melewati sebuah eksperimen sosial untuk melihat apakah ada orang yang berbaik hati untuk membayarkan belanjaan sang ibu. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, apakah kejadian tersebut pernah dilihat atau ditonton? Mungkin dalam video di Youtube atau di media sosial atau bahkan video-video yang beredar tentang sebuah eksperimen sosial untuk melihat adakah orang-orang baik yang bersedia menolong sesama. Dan ketika muncul orang baik tersebut yang bersedia menolong, akhirnya ada imbalan yang jauh lebih besar yang diberikan kepada orang yang sudah menolong. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, tentu sangat menyenangkan ketika kita menolong orang lain dan mendapat imbalan atau mendapat balasan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita korbankan. Tapi kita tahu bahwa kenyataannya tidak selalu begitu, bukan? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita bisa kehilangan sesuatu. Kehilangan materi kita, uang ketika kita membantu mereka yang membutuhkan, atau kehilangan waktu, kehilangan tenaga, dan mungkin saat kita menolong orang lain, tidak ada balasannya kepada kita. Atau bahkan kemudian boro-boro mendapat pujian dan ucapan terima kasih. Mungkin orang yang kita bantu menganggap bahwa tidak ada hal yang perlu diucapkan terima kasih dan akhirnya jasa kita dilupakan. Apakah kita akan tetap bersedia melakukan hal baik sekalipun tidak mendapat balasan dari orang yang sudah kita berbuat baik kepadanya? Di dalam Alkitab, Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, Karena kita ini, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah menyiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita, dan Allah menginginkan dan mengajak serta juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menunjukkan kasih karunia Allah kepada orang-orang lain, untuk menjadi orang-orang baik. Oleh karena itu, ketika di dalam kehidupan kita, kita melakukan banyak hal, ingatlah bahwa Tuhan menitipkan kebaikan untuk kita lakukan. Dan kita bukan berbuat baik kepada orang lain, supaya orang lain membalas budi kepada kita, berbuat baik kepada kita. Kita bukan menolong orang lain, supaya orang lain menolong kita. Kita bukan membantu orang lain, supaya mendapat pujian dari orang lain. Tetapi, kita melakukan kebaikan, kita membantu, kita menolong, kita menunjukkan kasih karunia Allah kepada orang-orang lain, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan kasih karunianya kepada kita. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu adanya kesempatan untuk dapat berbuat baik. Kita bisa menciptakan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita untuk berbuat baik. Dari hal yang sederhana dan kecil, misalnya, kita menyapa seorang teman yang sedang merasa kesendirian, atau kita memberi modal bagi mereka yang hendak membuat sebuah usaha, atau kita memberikan doa bagi mereka yang sedang gundah-gulana. Kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, menunjukkan kebaikan-kebaikan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi, kebaikan apa yang akan kita lakukan di akhir pekan ini? Mari kita berdoa. Tuhan yang maha kasih, kami datang ke hadapan hadiratmu. Bersyukur atas kehidupan yang dapat kami jalani, kehidupan yang terjadi karena kasih karuniamu. Tuhan, biarlah kiranya, dalam hidup ini kami dapat melakukan pekerjaan baik yang Engkau titipkan bagi kami untuk kami kerjakan, melalui perbuatan, perkataan, doa-doa, biarlah kami melakukan hal-hal baik kepada sesama, kepada keluarga kami, teman dan sahabat kami, orang-orang di sekitar kami, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, bahkan berbuat baik kepada orang-orang yang tak mengenal dan juga tak pernah kami jumpai. Biarlah kebaikanmu, Tuhan, dapat terus tersebar. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga, maupun juga umatmu yang bergumul dalam kondisi ekonomi, mereka yang juga bergumul dalam studi. Setiap pergumulan, pergumulan umatmu karena sakit, baik karena pandemi, karena berbagai juga sakit yang dialami, sehingga membutuhkan pemulihan, operasi, obat-obatan. Tuhan, biarlah kiranya jamahanmu ada bersama dengan setiap umatmu. Kami khususnya hendak berdoa bagi Ibu Mariana, Ibu Angel, Ibu Nama Yanti, Bapak Hinlyong, Ibu Oktarina, Ibu Ernie Pranata, Ibu Lanis Suhanda, Bapak Susanto. Jamahanmu Tuhan kiranya ada dan berserta dengan mereka. Kiranya keluarga mereka juga terus mendapatkan kekuatan dan hikmat darimu untuk mendampingi saudara-saudari yang sedang sakit ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gerejamu agar di masa-masa ini dapat terus juga menguatkan kebersamaan dan kepedulian. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga di Oktober nanti dengan semua persiapan yang ada biarlah panitia dan setiap orang yang terlibat dapat memiliki sukacita, kebersamaan, dan juga semangat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di masa-masa ini. Biarlah kiranya Engkau berkati para pemimpin negeri ini, para pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah, aparat hukum dan aparat keamanan agar di dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan maka menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti bagi bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk studi pendeta setira di Australia biarlah kiranya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk perjemuan kudus pada tanggal 2 Oktober nanti. Biarlah kiranya semua umatmu yang akan hadir dan para pelayan mendapatkan kekuatan, mendapatkan juga satu ingatan tentang kasih dan keselamatan yang Engkau nyatakan bagi umatmu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kedukaan dari keluarga Bapak Hasan dan Bapak Samuel sepeninggal dari Mama Terkasih Ibu Tini Wijaya biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar. Kami membawa juga ya Tuhan setiap doa dan pergumulan kami di malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menaikkan doa-doa kami secara pribadi kami percaya Engkau mendengarnya. Tuhan Yang Maha Kasih inilah doa-doa yang kami naikkan. Tuhan biarlah kami juga menantikan setiap jawaban doa dengan iman yang teguh kepadamu. Kami berdoa untuk malam hari ini untuk juga setiap hari-hari kami ke depan biarlah kami terus menjalannya bersama dengan penyertaan-Mu. Kami mensyukuri kasih-Mu yang besar keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami dan kehidupan yang Engkau berkati. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan dan terus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam 3S sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.